Polisi menghentikan konser band asal Korea Selatan, NCT 127, yang berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten, setelah puluhan orang pingsan. Pengumuman penghentian konser ini disampaikan setelah sekitar 30 orang penonton konser pingsan. Konser yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berakhir sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat harus dihentikan sekitar pukul 21.30 atau lebih cepat 30 menit. Polisi mengatakan penonton yang pingsan semakin banyak, sementara kemungkinan penonton tak bisa dikendalikan, hingga akhirnya diambil keputusan untuk menghentikan konser. Konser NCT 127 dijadwalkan berlangsung pada 4 dan 5 November 2022 di Ice Base di Tangerang, Banten. Polisi mengingatkan soal pengaturan penonton agar tidak kembali terjadi hal serupa dalam konser. Konser boy band K-pop NCT 127 di Indonesia Convention Exhibition Ice Base di Tangerang, Banten pada Jumat malam dihentikan polisi setelah 30 penonton jatuh pingsan. Salah seorang penonton yang menjadi korban mengatakan, kericuhan berawal saat boy band melemparkan sejumlah cindera mata yang berisi tanda tangan ke arah penonton. Rencananya, konser boy band Korea ini akan tetap berlangsung hari ini dengan sejumlah aturan tambahan. Kita melihat ada sekitar 30, kemudian keterbatasan daripada tim medis mungkin karena kita khawatir semakin banyaknya nanti atau semakin majunya penonton nanti timbulnya korban-korban. Bahkan nanti kita juga khawatir timbulnya korban yang berakibat fatal. Sehingga dengan keputusan itu kita hentikan untuk konser malam ini di pukul 9.20. Besok kita tetap memberikan izin kepada pelaksana ya panitia atau promotor, tapi ada beberapa syarat yang harus kita benahi. Yang pertama jarak dari panggung dengan penonton itu mungkin dilebarkan supaya tidak ada efori yang berlebihan lagi untuk mendekat ke panggung. Waktu saat paham member itu lagi ngasih ngelempar bola gitu, bola bertanda tangan gitu kanan, disitu mulai rusuh pada kayak mau maju ke depan untuk ngambil juga buat dapet gitu. Masih di bagian kaki saja sih, di bagian kiri. Karena kayaknya mungkin terinjak atau kayak gimana, soalnya waktu didorong itu emang bener-bener kayak agak lumayan rusuh, jadi saya langsung ke ati ke belakang.